Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Amin Kali ini kita pertama kali bertemu dengan Usalma Dalam mata pelajaran Fikih Kelas 6 semester 1 Sebelum pelajaran kita mulai Kita membaca bismillah terlebih dahulu ya Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman Taukah kalian bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita? Salah satunya adalah makanan yang kita butuhkan dalam sehari-hari Maka dari itu Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan Oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari Seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah Sebagai firmanya dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 88 Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu Sebagai rezeki yang halal dan baik Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 88 Teman-teman Taukah kalian bahwa Allah telah menciptakan segala yang ada di bumi Untuk memenuhi kebutuhan semua manusia Oleh karena itu Kita sebagai manusia harus dapat Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Teman-teman sekalian Islam adalah agama yang sangat peduli dengan segala aktivitas umat manusia Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia Yang diatur sedemikian rupa Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudoretnya Dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa Segala sesuatu yang memberikan manfaat Diperbolehkan hukumnya Segala sesuatu yang membawa mudoret atau kejelekan Maka Islam melarangnya Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan Sebagai yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting Yang dibutuhkan manusia setiap harinya Makanan memberi energi Bagi manusia dan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan seseorang Teman-teman Mari kita membahas masalah arti makanan halal Teman-teman, siapa yang tahu di antara kalian apa yang disebut dengan makanan halal? Ayo, siapa tahu? Oke, iya, benar Makanan halal, menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan Dalam bahasa Arab, disebut dengan kata at-to'am atau al-at-imah Yang artinya, makan makanan Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah Segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia Baik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar Dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya Sedangkan menurut istilah Makanan halal berasal dari bahasa Arab Yaitu membolehkan, memecahkan, dan membebaskan Dan secara terminologi atau istilah kata halal Segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan Atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah ajaran Islam Dan makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Untuk dimakan yang terdapat dalam kitab Al-Quran Dan terdapat dalam sunnah nabi Nah, sekarang mari kita membahas hukum makanan halal Hukum makanan halal pada dasarnya Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT Bagi semua adalah mubah atau dibolehkan Dengan kata lain Bahwa semuanya Makanan pada dasarnya adalah halal Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa Makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi Baham anak-anak? Melihat makna tersebut Maka sebenarnya Jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas Karena bumi ini diciptakan karena Allah Dengan segala sesuatunya Termasuk hewan Tumbuhan Adalah sumber makanan bagi manusia Nah, teman-teman Ada pun makanan dalam Islam Dikenal dalam beberapa macam Dan harus dipenuhi Agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal Antara lain Yaitu macam-macam makanan halal Satu Halal zatnya Atau Bahan dasarnya Yang A Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan Yang tidak diharamkan oleh Allah Yang B Dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis C Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia D Tidak merusak badan, akal maupun pikiran Dan E Tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikan Selanjutnya Selanjutnya Yang kedua Yaitu halal cara memperolehnya Pada dasarnya, semua makanan adalah halal Dan Apabila zatnya H, halal Namun Makanan dapat menjadi haram Tergantung bagaimana cara memperolehnya Jadi, makanan halal dapat menjadi haram Jika diperoleh melalui hasil mencuri Melakukan perbuatan Contohnya menipu Riba Korupsi Dan lain sebagainya Selanjutnya Yang ketiga Yaitu Halal cara memprosesnya Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal Bahan baku halal Namun Makanan tersebut diproses Dengan menggunakan sesuatu yang haram Maka makanan tersebut bisa menjadi haram Nah, gini Saya beri contoh ya Nih, kamu mau goreng nasi goreng Tapi Alat masaknya itu Wajanmu itu Bekas Masak Babi contohnya Nah, nasi goreng yang kamu masak Pakai wajan bekas Masakan babi tadi Nah, nasi gorengmu itu menjadi haram Atau diharamkan untuk dikonsum Konsumsi Selanjutnya Macam-macam makanan halal Yang keempat atau yang terakhir Yaitu Halal cara menyajikan Mengantarkan Serta menyimpannya Nah, ketiga proses tersebut Dapat mengubah status makanan dari yang halal Menjadi Menjadi hak haram Contohnya Jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas Misalnya nih, kamu orang kaya Nah, kamu nyimpan makanan tuh Apa itu? Piringnya tuh terbuat dari emas Atau disimpan Kulkasnya tuh terbuat dari emas Nah, itu gak boleh ya Teman-teman ya Atau diantar Untuk tujuan yang tidak Baik Jadi Jika cara mendapatkan makanan Dari hasil kerja yang halal Maka akan menghasilkan yang halal pupula Namun Jika mencarinya dengan jalan tidak halal Maka akan menghasilkan yang tidak halal pupula Selanjutnya Yaitu makanan yang dihalalkan menurut agama Islam Ya, digolongkan sebagai berikut ini ya Yang pertama Semua riski yang diberikan oleh Allah Berupa makanan yang baik dan halal Contohnya Padi Jagung Saku Kedelai Sayuran Buah-buahan Dan lain-lain Yang kedua Semua makanan yang berasal dari Laut atau air Yang ketiga Semua binatang ternak Contohnya Ayam Itik Kambing Sapi Kerbau Dan Unta Kecuali Babi Dan Anjing Yang keempat Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu Contohnya Anjing sudah dididik untuk memburu Nah Si anjing berburu Dan mendapatkan ke kelinci Loh kan Anjing kan Anjing Air liur Anjing itu Najis Yaitu Najis Mugoh Mugol Tetapi Jika anjing Berburu Dan dia mendapatkan Contohnya Contoh Anjing mendapatkan buruan Yaitu ke kelinci Kelincinya belum mati Nah Nanti Kita sembelih Dan Bekas gigitannya itu Kita Apa Bersihkan atau Hilangkan Begitu ya Yang kelima Semua jenis binatang yang hidup di air Baik air laut Mampu air Tak Tawar Iya Teman-teman semuanya Selesai sudah Pembelajaran kita Kali ini Di pelajaran VK ini Tetap semangat ya Belajar yang Racin Jaga kesehatan Ya Sekian dari Usalma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh